PEMBICARAAN PANJANG Terkait mata kuliah, terus menulis makalah penelitian, cara mendaftar kursus atau hal-hal yang dekat dengan dunia kita Misalkan bagaimana cara apply atau mendaftar ke perpustakaan, terus kemudian tentang materi-materi perkuliahan Semuanya hal-hal yang sifatnya general seperti itu Atau bisa juga tentang kehidupan secara umum, menyewa apartemen, bermain olahraga, pergi ke bank dan sebagainya Kemudian disini kita akan coba langsung memahaminya dalam contoh berikut ini Jadi bentuk dari percakapan panjang itu sedikit berbeda dengan short conversation atau percakapan pendek Kalau percakapan pendek satu orang mengungkapkan sesuatu direspon oleh orang kedua Selesai langsung pertanyaan Tetapi dalam percakapan panjang terjadi beberapa kali respon yang diberikan Jadi ketika si A mengutarakan sesuatu direspon sama si B Kemudian direspon kembali Jadi ada taktokan obrolannya seperti itu Jadi tidak berhenti dalam satu respon Jadi kalau kita perhatikan sudah ada disini contohnya ya Misalkan question 1 through 4 Nah ini yang perlu diantisipasi bahwa pertanyaan long conversation tidak hanya menjawab satu soal Tetapi langsung menjawab empat soal Minimal menjawab empat soal Jadi percakapan panjang tersebut menjawab empat soal Yang perlu dipahami disini yang pertama adalah Dengarkan baik-baik kata pertama yang diucapkan Dalam pertanyaan Apakah menanyakan siapa? Kapan? Dimana? Atau apa? Kabar baiknya di opsi langsung kelihatan Jadi ketika ujian soal kan sudah ada Jadi dari situ kalau misalkan yang muncul adalah nama-nama-nama-nama Atau profesi pasti siapa? Kalau yang muncul adalah lokasi-lokasi-lokasi Pasti adalah dimana, where Kalau misalkan yang muncul itu adalah On Wednesday Today Two days later Nah jelas itu menanyakan tentang kapan Tetapi kalau disitu ada kosa kata yang berhubungan dengan aktivitas atau kata kerja Bisa disimpulkan bahwa pertanyaannya nanti akan dimulai dengan kata apa Oke Dan yang perlu dipahami disini Pertanyaan itu runut Jadi dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua Runut berdasarkan audio yang kita dengar Jadi audio yang didengar apa itu nanti pertanyaannya langsung mengikuti Sebagai contoh misalkan disini kita simak Pada rekaman terdengar What are the men and women discussing? Berarti ini pasti ada di awal dari percakapan Question 1 through 4 Pertanyaan 1 sampai 4 Listen to a conversation between two people who are decorating an apartment Dua orang yang sedang mendekorasi apartemen Kalau kita perhatikan disini Hey world, do you think you could help me hang these pictures on the wall? Kamu bisa enggak bantuin saya Masang, menggantung foto di dinding Nah berarti dari sini langsung ketahuan What are the men and women discussing? Masang foto di dinding Kalau hanging betul ya Tapi plans, bukan pictures Berarti jawaban A salah Kalau yang B ngambil foto Memfoto, tidak tepat Berarti lebih tepat yang C Putting some pictures on the wall Jadi tidak persis kosa katanya sama Tetapi intinya itu memiliki padanan makna Kemudian yang berikutnya Pada soal yang kedua On the recording you hear How many pictures? Kita bisa langsung tahu berdasarkan opsi yang ada Ada 3, 4, 1, 2 Jadi kita anticipate Ketika ada jumlah Langsung kita rekam secara mental Tidak bisa dituliskan Tetapi secara mental kita ingat Oh tadi ada kata 2 Oh ada kata Menggantung foto di dinding Seperti itu Maka dari sini kita bisa cek Ada berapa? There are only two of them Ada dua yang harus dipasang Berarti jawabannya disini betul ya Two Yang berikutnya yang ketiga On the recording you hear Where is the picture of the woman's family going? Yang ditanyakan fokus pada Foto dari keluarga Foto dari keluarga si perempuan Mau dipasang di mana nih? Kita cek yuk Foto dari keluarga Nah ini urut Tidak mungkin balik lagi ke atas Pasti akan menjadi kelanjutannya Nah yang menjadi kelanjutannya I'd like the picture of the mountains over the fireplace Perapian ya Kalau yang foto atau lukisan dari pegunungan itu di atas perapian And I'd like the picture of my family over the sofa Jadi dari sini kita tahu bahwa foto keluarga itu penempatannya Bukan yang D ya Nah di atas perapian tidak Tetapi jawabannya adalah C Tidak boleh juga yang A ya The top of the mountain Nah itu jelas tidak tempat Terus kemudian yang terakhir Soal yang keempat disini contohnya adalah What is world probably going to do next? Nah ini biasanya ada di ujung dari percakapan Untuk soal nomor terakhir Sekarang kita bisa cek dalam contoh berikut ini Dikatakan bahwa I think they'll look finder Aku pikir mereka itu kembali ke foto-foto Bagus deh disana How about if you hold the pictures while I hammer the nails into the wall Bagaimana jika kamu pegang fotonya Sembari saya memaku Memalu paku ke dinding Memalu paku ke dinding Berarti mereka bekerja sana ya Dari sini satu pegangin Satu bagian memalu Nah berarti dari sini Jawaban yang benar disini adalah Yang dilakukan si world adalah Hammer the nails into the walls Oke Satu strategi yang perlu dipahami disini adalah Ketika audio didengarkan untuk long conversation Pastikan menangkap dua kalimat pertama yang ada di percakapan Dua kalimat pertama yang ada di percakapan Minimal itu bisa menjawab Awal pertanyaan Jadi dua kalimat pertama ketika audio diputar Itu bisa menjawab Soal pertama dari long conversation